Intro Hmm, nomor 1 aku tau jawabannya Nomor 2 itu aku tau juga sih Tapi bener gak ya? Coba tanya sama Putra dulu deh Wah, ada pesan masuk lagi ya di Miss Diana Baiklah, mari kita klik Anak-anak, Miss sudah menerima email dari perwakilan kelompok kalian Untuk LKPD virus ini Miss Diana juga sudah melihat dan mengoreksi jawaban kalian Dan Alhamdulillah, kalian semuanya mendapatkan skor di atas KKM Kerjasama yang baik dan kekompokan yang sangat baik untuk hasil terbaik Terima kasih untuk partisipasi kalian semuanya Oh iya, Miss juga punya penghargaan atau reward Untuk kelompok yang memiliki jawaban terbaik Dan juga memiliki skor yang lebih tinggi Yang diraih oleh kelompok 3 Nah, untuk kelompok 3 Setiap anggotanya Miss tambahkan 10 poin Baik anak-anak, setelah kita mempelajari virus tadi Kira-kira kesimpulan apa yang dapat kita ambil untuk materi ini? Yah, jadi virus itu dikatakan sebagai makhluk peralihan Karena dia hanya hidup pada sel hidup Sedangkan pada sel yang tidak hidup Dia bersifat inaktif atau tidak aktif Kemudian, virus juga memiliki ukuran yang sangat kecil Hanya memiliki satu materi genetik Terus, dia hanya menginspeksi sel spesifik Memiliki variasi bentuk yang banyak Dan merupakan parasit Kemudian, virus memiliki struktur tubuh yang terdiri atas Kapsit, leher, selebung ekor, papan dasar, dan juga serabot ekor Lalu, untuk memperbanyak diri Virus melakukan yang namanya replikasi Melalui dua cara, yakni daur litik dan juga daur lisogenik Adanya virus yang diciptakan oleh Tuhan yang maesat Tentunya memiliki peranan bagi kehidupan Untuk peranan negatif, virus dapat menyebabkan beragam penyakit pada malu hidup Sedangkan untuk peranan positif, virus dapat digunakan untuk membuat antitoksin Melemahkan bakteri, dan juga untuk pembuatan vaksin Anak-anak, untuk memperkaya pemahaman kalian semuanya Misalkan memberikan kalian tugas berupa proyek Yang ini membuat info grafis mengenai penyakit yang disebabkan oleh virus Mulai dari gejala, penularan, dan juga pengobatannya Proyek tersebut dikerjakan secara berkelompok Dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya Jika ada hal yang membingungkan atau yang ingin ditanyakan Dapat kalian kirim melalui grup WhatsApp Baik anak-anak, terima kasih untuk proses pembelajaran hari ini Semoga ilmu yang kita peroleh itu mendapatkan barokah Marilah, untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini Kita semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing Berdoa, dimulai! Berdoa selesai Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah selesai juga belajar hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!